Selamat pagi teman-teman masih berjumpa lagi di channel yang sederhana ini kali ini kita akan membuat undangan digital menggunakan powerpoint disini admin akan membuat 2 halaman depan dan halaman belakang untuk rinciannya nanti untuk bahan-bahan dan juga link font dan teks admin sudah sediakan tinggal di download saja dilihat di deskripsi oke langsung saja kita menuju pada tutorialnya langkah pertama disini kita harus membuat dulu slide baru ya kita akan membuat dalam mode landscape sebenarnya memang bisa membuat dalam mode portrait juga teman-teman bisa masuk di desain lalu ada di slide size ya di sini kita bisa rubah dengan modenya tinggal disesuaikan saja misalkan seperti ini ini karena admin sudah membuat dalam bentuk landscape maka admin akan diteruskan saja tapi nanti teman-teman jika ingin membuat dalam bentuk portrait dimulanya dari sini ya dari dalam bentuk standar portrait ataupun widescreen dan lain-lain Oke bisa dilihatlah nanti Oke langkah pertama kalau sudah teman-teman tinggal new slide dulu pastikan dalam slide kosong dan nanti untuk apa yang saya ketik dan saya klik bisa dilihat disini ya di tengah tinggal di delete saja pastikan semuanya kosong setelah itu masuk ke dalam menu desain lalu ada format background disini di format background kita pilih solid color ya oke setelah itu ada color kembali disini kita pilih warna krem ya bisa warna seperti ini kita bisa dikurangi untuk ketebalannya di menu atau di panel transparansi tetapi disini admin sudah menyiapkan untuk palet warnanya disini admin memilih warna seperti ini saja ya supaya lebih mudah Oke kalau sudah sekarang tinggal dimasukkan bahan-bahannya nanti admin sudah sediakan bentuknya seperti ini tinggal tarik saja ya seperti itu oke tinggal di tekan sip juga supaya bentuknya tetap presisi ya kalau sudah teman-teman bisa ditarik sambil menekan kontrol ditarik ke sebelah kanan lalu pilih menu format lalu disini ada rotet ya kita pilih dengan menu flip Oke kita pilih kembali dengan flip horizontal supaya berada di bawah seperti ini oke sudah frame nya sudah sudah jadi untuk bunganya dan sekarang tinggal kita masukkan sebuah garis ya kita tarik saja dulu seperti ini oke disesuaikan jangan sampai terlihat terlalu sempit atau terlalu lebar kalau sudah untuk not fill nya kita hilangkan menjadi not fill dan untuk lainnya kita bisa memilih gradasi ya di sini oke untuk gradasi ini sendiri teman-teman bisa dilihat di pojok di sini ya ada transparansi brightness dan lain-lain kita bisa memilih gradasi karena disini kita menggunakan warna emas jadi teman-teman untuk gradasi juga tinggal kita dipilih saja warna emas ya kita lihat disini presetnya ada ini warna emas oke tinggal kita geser warnanya yang hitam dibawa ambil ke tengah kalau misalkan warnanya kurang cocok teman-teman bisa menggunakan more color kita tarik ya supaya lebih terang misalkan seperti ini oke dan yang ini supaya lebih lebih gelap kita pilih pilih more color kita tarik ke area bawah jadi seperti ini oke ini sudah jadi untuk ketebalannya kita bisa ditambah di sini ya oke seperti ini kalau sudah ditambah teman-teman turunkan ke bawah dengan cara klik kanan lalu send to back ya oke sudah dibawa selanjutnya kita masukkan untuk teksturnya bahan ornamen 4 kita tarik saja kita simpan di sebelah kiri disini karena memang disini formatnya file PNG ya atau PNG kita Chrome dulu kita naikkan ke atas oke seperti ini harus pas ya format lalu pilih di align lalu pilih bottom oke sekarang selanjutnya tinggal di drag sambil menekan kontrol seperti ini iya lalu gunakan bisa diklik kanan disini kita bisa melihat beberapa opsi juga ya bisa merubah atau mau meresight atau memformat gambar tapi untuk merubah posisinya kita dikasih flip lalu flip kembali untuk versi vertikalnya lalu kita pilih align top ya lalu kita pilih kembali align right supaya berada di tengah seperti itu pilih keduanya lalu klik kanan kita pilih send to back ya oke ini sudah berada di area belakang dan selanjutnya tinggal kita memasukkan textnya ya untuk text sendiri admin sudah siapkan disini ada text dan font teman-teman nanti bisa di download untuk jenis fontnya atau fontnya admin ini tidak mendistribusikan ya karena beberapa ada untuk lisensi personal use dan juga ada yang free tinggal dicek saja kita masukkan dulu oke Klik Kanan lalu copy setelah itu kita pilih insert lalu ada set pilih text box oke kita drag text box nya lalu kita pastikan kita kontrol A untuk menseleksi lalu kontrol kontrol E untuk di tengah kita perbesar dulu kebetulan admin disini menggunakan untuk jenis font deskripsi nya ya kita menggunakan komiksens saja lalu tulisan the wedding nya kita bisa menggunakan Olivia ya kita lihat apakah sudah sudah terinstall fontnya kita tulis saja Olivia kalau tidak terbaca kita di cek aja ini sudah ada tekan kontrol kurung kurawal kanan seperti ini lalu pilih untuk nama anisa dan arifin nya disini fontnya adalah adin kimberg ya kita tekan kembali kontrol kurung kurawal kanan ini terlalu menjorok atau terlalu besar teman-teman bisa dikontrol A lalu di eh tekan kurung kurawal kiri seperti ini ini untuk memperkecil Oke kira-kira seperti ini lalu kita berikan warna warna merah ya di sini bisa oke kalau sudah bisa dibuat juga shadow ya atau bayangan oke mudah sekali pemirsa dan selanjutnya kita akan membuat sebuah frame untuk tulisan sabtu ini caranya seperti ini kita buat dulu sebuah kotak ya oke dikira-kira saja kita hilangkan untuk filenya supaya kelihatan setelah itu kita buat sebuah segitiga kita drag Oke lalu kita rotasikan seperti ini sambil menekan sip ya supaya tetap dalam posisi yang rata seperti itu kalau sudah seleksi keduanya lalu pilih align lalu pilih alijen eh raih ya oke kalau sudah teman-teman kita lanjutkan kalau sudah disini pilih dulu keduanya lalu pilih kembali alijen raih supaya lebih presisi ya kalau sudah pilih merger lalu disini ada combine ya atau dipilih juga bisa fragment asal posisinya disini sudah hilang ya jadi terlihat ada potongan ya kalau sudah tinggal kita buat kembali untuk sebelah kanan kita hilangkan dulu untuk outline nya iya seperti itu kita drag ke sebelah kiri menggunakan kontrol lalu kita pilih disini ada rotate lalu pilih flip horizontal ya kita pilih keduanya lalu kita lihat dulu untuk isinya kita hilangkan lalu potline nya kita adakan dulu oke kira-kira seperti ini sudah kelihatan pas kita gabung dengan union lalu kita pilih dengan warna yang sesuai lah kira-kira warna kuning lalu outline nya kita hilangkan belum kelihatan kita turunkan ke bawah send to back oke ini seperti ini untuk eh tanggalnya ya tinggal nanti disesuaikan saja dengan cara yang sama selanjutnya teman-teman kita buat halaman di depan ya untuk the wedding nya dan tanggal berikut namaman pelai caranya yang setelah kita buat tadi kita pilih saja kontrol D ya kita duplikat yang ini untuk ornamennya kita hilangkan dulu kita lanjutkan ya tinggal ornamen yang ini juga kita hilangkan tinggal di delete saja yang ini juga kita hilangkan kita delete saja kebetulan ini kita rubah bentuknya menjadi segi 6 ya caranya tinggal masuk saja di menu format lalu ada edit set disini kita pilih segi 6 ya tinggal diklik saja otomatis bentuknya menjadi seperti ini kita buat kira-kira menjadi bentuk presisi menjadi panjang lebar seperti sama lalu kita perkecil dulu sambil menekan sip teman-teman jangan lupa ya kita rotasikan kira-kira seperti ini seperti ini Oke setelah itu kita buat lagi feel nya ya kita pilih format kita kasih feel disini dengan warna yang sama ya dengan yang di belakang disini setelah itu silahkan di duplikat duplikat dengan menekan ctrl C lalu ctrl P ya seperti ini lalu silahkan duplikat kembali Oke kita rotasikan kira-kira seperti ini ya kalau sudah yang ini feel nya dihilangkan ya jadi yang ada hanya area belakangnya saja setelah itu kita masukkan ornamen ornamennya disini ada dua ya kita drag saja langsung ke dalam PowerPoint tunggu dulu Oke kalau sudah ada yang ini kita turunkan di area bawah seperti ini sedangkan yang ini di di area atas Iya oke di sini kan terlihat ya ada sedikit eh tangkai-tangkai ujungnya itu kelihatan kita crop dulu iya seperti ini kita crop ini juga kita crop Oke setelah itu kita turunkan dengan kontrol maksud saya klik kanan lalu send to back ya oke seperti ini jadi yang ini ada di bawah sedangkan yang ini ada di atas kita seleksi dulu semuanya tekan ctrl G ya Sorry yang ini terseleksi kita tekan ctrl G kita perkecil untuk eh frame nya dan yang terakhir kita masukkan untuk kita ambil saja disini untuk teksnya ya pastikan saja yang ini ini kita ambil ctrl X ctrl A lalu yang ini dihapus ya oke kita drag ke bawah lalu kita pastikan tinggal kita perbesar saja ya seperti ini oke perbesar kembali tinggal disesuaikan saja lalu dikasih bol lalu diberi eh bayangan ya atau shadow yang ini kita drag dengan menekan ctrl ke atas kita ambil lagi tulisan the wedding nya oke ctrl A lalu ctrl P seperti ini oke kalau sudah tinggal kita masukkan tanggalnya ya tanggalnya ada disini tinggal copy pastikan saja yang ini drag kembali di ctrl A ctrl P lalu perkecil dengan menggunakan kontrol kurung kurung kurawal sebelah kiri ya kontrol kurung kurawal sebelah kiri oke teman-teman ini tinggal dibuat saja di presisikan untuk ukurannya supaya lebih pas seperti ini oke kita sudah punya ya dari eh ini untuk bagian belakangnya sedangkan ini untuk bagian depannya kita hapus saja salah satu dan selanjutnya ini kita bisa disebarkan dalam bentuk jpeg ya atau dalam bentuk dokumen caranya teman-teman kalau untuk formatnya kita bisa di set as oke kita pilih kita pilih browse dulu supaya lebih mudah ya kita masukkan flashdisk disini undangan publish misalkan ya publish Oke kalau sudah pilih formatnya dibawah ada jpeg juga ada PDF ya biasanya teman-teman bisa menggunakan PDF di share di wa atau mungkin tidak semua bisa menggunakan PDF bisa menggunakan jpeg ya tinggal di save saja disini ada konfirmasi bahwa di export hanya salah satu atau semuanya kita pilih saja semuanya tekan oke kita sekalian ya kita save as kembali setelah itu pilih kembali seperti yang tadi kita pilih di eh untuknya PDF ya ini adalah undangan publis tapi dengan format PDF kita save saja oke undangan publis sorry kita save kembali ya nah inilah PDF yang nanti akan teman-teman bagikan di sosial media atau di WA ataupun dimanapun sedangkan untuk undangannya undangan publisnya menggunakan format jpeg ada di sini ya ya seperti itu kira-kira oke itu dulu teman-teman silahkan di download untuk file-nya ada linknya di deskripsi untuk bahan-bahannya mudah-mudah bermanfaat bila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan pada deskripsi atau pada komentar terima kasih salam rumah tutorial 1 3 4